Sekarang aku sudah tidak kepo lagi dengan Sam Tunggu Ya teman-teman, aku sudah tidak kepo lagi, tidak penasaran dengan dalamnya Sam Tunggu Karena kemarin itu aku masuk itu cuma di depan sini ini loh Tapi tidak sampai masuk-masuk ke dalam Ternyata luas juga besar, terus banyak ruangan, ruangan apa-apa saja itu Sudah aku lihat semua Bersama teman aku, Fani Sampai ada 2 jam ya kita tadi Ada ya Eh itu tadi Memang benar salah satu situs bersejarah di Hongkong yang keren nih guys Jadi buat teman-teman aku yang suka Suka lihat peninggalan-peninggalan orang zaman dulu Silahkan ke sini Ini juga salah satu tempat yang oke banget lah Buat menambah wawasan kita gitu Kurang lebihnya Itu di belakangnya ya Itu pintu gerbang masuknya ya Ke itu apa Sam Tunggu Museum Tadi rame sekarang Sudah sepi Ini tutupnya jam 6 mungkin ya Oke sekarang kita Masuk ke dalam Museum Itu tadi ruang tengah ya Dan di sini Di sini ruang apa ya guys ya Nanti aja Masih ada orang ya Sam Tunggu Tradisional Kultur Oke kita ke sini dulu ya guys Karena Di sebelah sana masih Masih banyak orang Oh ini exit Oh ini makanya dinamakan Sam Tunggu Atau rumah 3 baris guys Kayak gini ini ya Zaman dulu pintu masuknya Ada ini Bener-bener zaman dulu ya Oke Nah ini Oh aku tahu sekarang Kenapa dinamakan Kenapa dinamakan Sam Tunggu Karena rumah 3 baris Dan ini baris 1 Ini baris tengah Yang sebelah sana itu Baris Baris Pertama Tengah Ketiga Nah aku mau masuk ke sini Di sini ada apa Oh ini Sek sebentar Oh ini Oke Aku mau masuk ke sini ya Oh di sini kita Bertemu dengan Ini Ruangan ini Sek sebentar Kita lihat ya Oh Kayak gini ini ya Pembuatan baju kali ya Coba Ini Oh atasnya Kayak gini ini ya Di atasnya ada 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 kayak ruang tidur ya Kenapa Oh ini Dan di sini mereka Kasih Lihat kita Cara Pembuatan apa ini Baju ya Baju-baju tradisional Nah ini dia Baju-baju mereka Pada zaman dulu ya Kayak gini ini Kayak kerajaan Kayak di film-film itu loh Ya Ya Seperti yang di Film-film Di film tadi loh Dan yang bikin aku Penasaran itu Itu guys Ini kita Ada Tangga Kayak Kayak ranjang Boleh naik gak Gak boleh Gak boleh itu ada kaca Oh keren Keren Nah kayak gini Ini guys Terus atapnya itu Juga masih utuh Ya guys Ayo Kita keluar Nah ini Ini apa ya Kenapa gak berani Nah ini apa guys Ini zaman Bian ya Oh Liatan Itu kancingnya Itu kayu Seperti Oh ini Oh ya 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 Masih difungsikan Oke Terus ini Ini jalan lama banget loh Nah ini Ini pas Nah kayak gini Ini guys Oh keren Keren Suka Suka Nah ini Ini kuncinya Ayo Kesana Ayo Sik Sebentar Nah ini kayak gini Ini ya Pintu zaman dulu Pintu rumah Suku Haka Zaman dulu Oke Sekarang kita keluar Lihat tempat lainnya Ya Kamu tadi masuk kemana Pan Oke Sekarang kita masuk sini ya Di ruang ini ada apa Di sini Ayo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oh Kita lihat Oh Rumahnya kayak gini Ini ya Berarti di atas itu ada Tapi Dari Dari kayu Oke Nah ini kayu guys ya Ini kayu loh ya Ini kayu loh Kayu apa Gak tau Aku namanya Oke 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 Nah disini Kita di Itu Pas itu loh Pas kita Nek Nek apa Oh enggak Lepas barongsa itu kan ada Nah disini Dijelaskan Alat-alat ini Fungsinya buat apa Dan ini alatnya Aku juga kurang tau Karena saya tidak bisa Bahasa Inggris Guys Gini nih Tengah 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 selamat menikmati bunyinya dari alat alat musik ini cuma gini ini kan ada suaranya wah keren 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 guys nah orang zaman dulu makanya kayak gini nih guys terus sekarang itu masih itu peninggalannya masih ada itu nah kalau orang zaman sekarang kan kayak gini nih nah ini oke nah alat tadi ini guys oke 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 oh ini tak coba oke like the chinese opera oh chinese opera ya when you hear all this well to me i find it very noisy oh oke 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 sekarang kita keluar ya teman-teman ini bener-bener bener situs bersejarah guys oke sekarang kita masuk ke ruang yang satunya lagi guys disini ada ruang apakah ayo kita masuk oke enggak berani enggak berani kamu tadi ciuco sugar love marking teknik apa itu aku enggak ruh artinya yowes kita lihat aja disini oh tetap dengan tangga terus itu ada papan kayu di atasnya mungkin buat tidur ya ini tempat tidurnya ya mungkin ini cara pembuatan kenapa guys kue apa ya ini oh bukan bukan teman-teman ternyata ini proses mereka dari suku Haka bikin kayak patung gitu loh anufan jadi ini kayak gini ini nanti aku kasih lihat ya teman-teman nah kayak gini ini nah jadi ini tak kasih lihat ya nah kayak gini ini guys tadi itu di luar itu proses pembuatannya kayak gitu tuh ya ini dari apa itu cita aneh ya cita aneh cita aneh itu kayu keren nah ini yang lebih gede ini jadi ini ada menara kayak menara pagoda terus ada barung se ya ini kayu citaannya pembuatannya cara pembikinannya dengan kayu kayak gini ini ya teman-teman ini oke oh kayak gini ini ya kayu itu dibelah terus mari gitu di tali gitu ya pokoknya ini cetakannya dari kayu ya oke mari gitu jadinya kayak gini gitu loh ini cara pembuatannya ada ada ukurannya ditimbang ditimbang oh sirup oke kita masuk lagi ke sebelah ya sebelah ada apa kita lihat oh ini apa ya teman-teman kok kayak cara pembuatan lukisan bukan sebentar guangcai makin teknik oh ini proses pembikinan apa apa itu bikin motif dari piring itu loh guys nah ini oh dari ini adalah cara mereka membikin motif piring polos nah ini dia nah alatnya alatnya ini guys alatnya orang suku Haka dulu ini pakai ini ada ada kotaan ini ya terus mari gitu itu bunter-bunteran itu terus ini ada apa ya piring-piring kecil mangkok-mangkok kecil buat tempat warnanya ya dan ini kuasnya nah oke oke gitu kita lihat dulu ya cara pembikinannya kayak gini nih wow wah pintar-pintar ya suku Haka dulu ya nah kayak gini nih guys oh disini kita dijelaskan ini cara prosesnya kayak gini ini disini semua dijelaskan ya teman-teman dan jadinya kayak gini nih guys kita lihat ya piring-piringnya orang suku Haka jaman dulu nah kayak gini nih cantik-cantik ya oh ini tahun ya oh ini piringnya 200 2.000 apa ini apa tahunnya ya teman-teman 1.970 itu pembuatannya apa gimana aku juga kurang tahu guys pokoknya yang penting kita lihat gitu ya keren-keren guys oke oke sekarang kita keluar dari ruang cara pembikinan motif dari piring dan mangkok guys oke kita keluar dulu yuk yuk kita keluar lagi terima kasih buat teman-teman aku ya jangan bosen dengan videonya bu yun ikuti terus perjalanan bu yun bolangnya bu yun kegiatannya bu yun di hongkong selamat jadi BMI Hongkong guys oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katu guys selamat menikmati